Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, vlog kali ini, kami berada di Taman Bunga Rainbow Garden Goal. Kita berdasarkan, kita teruskan, oke. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kali ini, kami berada di, masih di Kabupaten Goa, tepatnya di Jalan Datuk Ripa Gentungan. Di sini ada wisata kembang, Rainbow Garden. Kami mulai hunting satu persatu ini. Ini Bunga apa namanya, Mbak? Tuh. Tidak apa-apa, itulah resikonya. Apa namanya ini tadi dibilang? Sebel, dekat kita, tiga itu. Apa namanya tadi dibilangnya? Itu, ano, kaktus. Oh, bukan. Kayak plastik. Kayak plastiknya, maunya, ya, semi-plastik. Bisa, ini tuh ada semi-plastik. Namanya aja Rainbow, berarti pelangi. Berwarna-warni. Ini kalau basah, bukisnya ini lalik. Lalik manu. Tapi ini bunga, bukan ayam, Mbak. Jangan disamain. Ya, kita coba lebih ke dalam. Apa ya? Khusus lalik manu. Tadi kan, udah disaranin, mending pakai sepatu bot. Tapi Mbak Ani pakai sepatu pesta. Maka nanti takutnya dia terpenyinyut. Nah. Kayak plastik. Ini kalau basah ininya, kalau nggak salah ini, ano. Bukan yang kayak gitu, itu. Ini jual belikan loh. Nggak. Cuma ditonton aja. Itu tadi. Dia bilang not for sale. Ini bukan punyanya sale. Di sebelah kanan tuh. Oh iya, iya. Itu bunga kincir angin. Itu. Kami juga yang belum menguasai benar ini. Nama-nama bunga. Cuma kelihatannya menarik ini. Warna-warni. Jadi kami tertariknya ini karena view-nya. View-view. Tuh. Bisa agak ke dalam lagi. Mbak. Yang di sebelah itu udah pada udah dipanen kayaknya. Udah di-stik. Yang kering itu. Yang kering itu. Dan tadi dia mau kata si punyanya. Bentar itu mau ditanam tibuang. Tibuang itu kacang-kacang. Tibuang La'bu. Orang sini itu tibuang La'bu itu kacang panjang. Ya. Enggak usah telurnya. Nanti ke. Terpenyunyut. Ya terus aja. Nggak apa-apa. Kita ini kan cuma sebentar ini. Terus kita naik ke Pematang lagi. Contohnya kayak gini nih. Bajet tanamnya. Saya mau kena kesalah tanam. Ini. Lihat kebunku. Penuh dengan bunga. Nah ini nih. Ini kalau di sini namanya ini. Yang warna ini. Apa sih? Tuh. Keren-keren ya. Itu juga yang dipagar tuh. Itu tuh tuh. Yang warna-warni. Itu keren juga itu. Bunga kincir angin. Di pematang sawah ini. Sebelah kiri saya sawah. Di sebelah kanan saya kembang. Bunga. Di tengah-tengah bangunan. Itu di sebelah itu ya. Misalkan. Itu. Kita lewat situ aja. Dari sini. Kayak taman telet habis ya. Iya. Aduh jangan telet disini. Terlalu beresiko ini. Soalnya safety tank disitu. Jangan-jangan. Lepas kita balik. Iya. Disini saya pegang. Ini sebulan lagi udah panin. Apa? Padinya? Iya. Itu belum ya? Ini padi buat tutik juga ini. Eh. Coba kita kesana yang ada itu. Terus. Terus aja mbak. Jadi guys. Sekarang waktu menunjukkan. Pukul tiga ya. Jam tiga waktu Indonesia bagian timur. Jadi kebetulan ini. Cuaca hari ini lagi cerah-cerahnya. Ya cukup mendukung. Cukup mendukung kita untuk ini. Melakukan vlog. Cukup mendukung. Bagus kita tunggu sih. Iya. Disum aja. Tidak usah. Tidak usah gitu aja. Nah ini teman kita ratusnya lebih. Orang biasa kok. Untung Mbak Anik ini pernah latihan tentara. Jadi di segala medan bisa. Jadi. sekelas jalan awas itu persemayannya jadi benihnya itu disemaikan dulu ke sana nanti kalau udah gede dipindahin ke sini ini kita kesini udah-udah kan dari situ jadi ada saung ada saungnya ini guys sekalian lihat persemayan itu yang pembibitannya itu disana jadi itu yang kelihatan merah putih itu itu bekas parasutnya tentara itu dari ini sangkut disini tentara payung iya disemaikan namanya yang jelas bukan bibit penyakit nah disinilah tempatnya kalau yang punya ini mau ngusir burung dia tinggal terang iya gede 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 iya sebak so mbak ini saya udah-udah panggil mas panggil bang panggil daeng ya inilah tempat pembibitan nanti setelah itu nanti setelah dia udah gede dipindahin lagi kesana ke yang tempat itu itu ada jagung jadi sebenarnya ini taman yang tumbuh-tumbuh ini makan apa macam kacang itu kan kacang itu itu sebenarnya untuk pagar fungsinya untuk pagar iya sengaja memang ditanam begitu jadi fungsinya sebagai pagar untuk melindungi ini dan kacang tanah kacang panjang oke teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu vlog kita hari ini kita lanjut nanti dengan konten-konten berikutnya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan share dan klik tombol tombol subscribe ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.